selamat siang rekan-rekan berjumpa lagi dengan saya Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati pada pembahasan hari ini saya akan memberikan pengalaman atau ilmu tentang sifat sifat dari burung disini mungkin burung itu saya sebutkan burung dari Mutiara saja yang pertama, saya pernah punya burung namanya Semangka itu burung lucu itu burung yang pertama kali tiba-tiba mengangkat nama Mutiara ke nasional termasuk burung-burung pertama lucunya begini Semangka itu burung yang kalau dilatih sangat jelek contohnya dilatih, tidak turun, muter-muter sekali turun ke petong itu Semangka derajatnya waktu di Mutiara Semangka itu juga cuma jalan kalau lomba nasional pernah terjadi tuh pernah terjadi sering lah, malah sering terjadi Semangka di lomba nasional ketemu burung sangat kencang punya tim A saya ngomong baginya ya orang semua ya ibadahnya pasti kalah Semangka bisa menang itulah Semangka berarti kalau dikasat mata sudah dilihat pasti kalah bisa menang Semangka dan podiumnya Semangka sangat bagus di Mutiara tapi sayang Semangka karirnya tidak turun di rampas ke limanya sudah sudah nggak bisa podium lagi karena CC nya menurun tenang powernya menurun nah itu mungkin mungkin ya ini mungkin Semangka itu waktu burung kejik 4 lar sudah juara nah itu mungkin salah satu faktornya itu mungkin ya saya mungkin terus yang kedua saya pernah punya burung namanya Big Boss ya Big Boss itu adalah burung yang dilatihnya gampang lombanya juga bagus dan juga ACDC nasional mau beberapa kali juara nasional lokalan sering jagungan pun oke itu salah satu contohnya jadi burung ada karakternya mau semuanya dan juga saya pernah punya burung juga burung senior zaman dulu namanya Messi itu latihnya bagus tapi maunya khusus lomba nasional kalau lomba lokal dia nggak jalan sering ya ada moncon lah ada nggak turun lah tapi kalau lomba nasional bagus dia kinerjanya baik di PB maupun di Kutama yang penting nasional saya pernah juga burung punya burung super kenceng namanya Dona saat itu namanya Dona Putra Dona sangat kenceng itu burung pelatihan bagus sampai nggak senang sama burung tapi untuk mentalnya di nasionalnya nggak ada sama sekali saya pernah ketemu saya pernah ketemu tuh namanya Dona itu saya lomba di nasional tinggal sedikit lah kalau umamanya kita lihat pasti menang sama burung jawara sudah di depan kok bisa gini jatuhnya nah itulah burung tidak punya mental nasional Dona hanya bisa juara di lokalan dan jagungan kalau kanaka sendiri itu adalah burung yang saya nggak pernah turunkan di jagungan ya jadi saya nggak tahu soal jagungannya di lokal mau dan di nasional pun rajanya kanaka kareng nasional mau lokal mau tapi jagungan itu juga tidak pernah ikut dan juga saya pernah punya satu jablay aneh yang bernama ricak burung zaman dulu juara nasional dari Mutiara itu burung saya beli kondisi sudah dibeli orang Monosobo jadi itu burung dari Mas Iwan dia mantau sendiri katanya jablay pendek tapi sama orang yang ternyata tinggi terus nah akhirnya saya beli ke Mutiara saya beli ke Mutiara kondisi ngusung separoh nah satu giringan nggak saya latih giringan keduanya langsung juara nasional dan juga rikat ini juga modelnya sama kayak semangka dilatih mutar-mutar mutar-mutar nggak turun gitu jelek latihannya jelek tapi lombanya sangat baik jadi belum tentu semua burung latihan bagus lomba bagus belum tentu juga ada yang latihannya jelek lombanya bagus dan juga saya juga beberapa kali lihat burung-burung tim besar lainnya juga latihannya jelek tapi lombanya bagus gitu jadi kalau saya bilang ada burung action judul-judul nggak bisa juara ada juga burung yang kasanya cuma 10 besar nggak bisa sampai naik ke podium 1,2,3,4 dan juga satu lagi mungkin saya yang lupa Penalosa Penalosa itu burung legend dari Mutiara Dablay dari Mutiara yang sangat luar biasa juaranya untuk kelas Dablay zaman itu 15 kali mungkin ada Penalosa dan saat ini Penalosa jadi mayat hidup tuh soalnya ketabrak pas latihan di Sidharja waktu tahun 2017 nah Penalosa itu waktu saya biling itu Dablay biasa malah sering duaring nah itu setelah mabung bisa jadi sangat menakutkan Dablay yang sangat menakutkan jadi contoh begini contoh lapak tinggi sekali ya contoh lapak pasir layung Penalosa tinggi sekali ini 300 meter tuh burung gandeng lepas satu dan lari langsung itu Penalosa dan di lapak manapun terjadi selalu begitu jadi larinya bukan lari begini ya rekan-rekan larinya langsung ke bawah langsung sepin burung pasti dari depan sini ya kalau wasit yang nggak tahu pasti wasit bingung kok tinggal satu burung padahal satu udah di bawah itulah keanehan-keanehan burung yang kadang-kadang kita tidak sadari burung juga bisa berubah di setelah mabung atau polang latihnya salah juga bisa berubah contoh burung manuver ngelatihnya ditarik terus lama-lama kan dia pintar talinya manuvernya hilang juga banyak burung tadinya burung main tali jadi jablai bisa juga itu terjadi dan rata-rata burung jablai asalnya dari burung tinggi itu biasanya yang terjadi itu sedikit pengalaman dari saya mudah-mudahan yang bermanfaat bagi negara-negara semuanya menambah wawasan menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan jika teman-teman mungkin punya cerita yang belum saya ceritakan ini bisa diseritakan di komentar di bawah ini kita saling sharing ya saling sharing supaya dunia perburungan ini tak mahal jadi itu sekilas cerita dari saya tentang sifat-sifat burung yang pernah saya alami mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan buat rekan-rekan semuanya biar lebih ngerti bahwa burung yang satu dengan yang lain itu tidak bisa disamakan dalam pola latihan terus pola perawatan hampir sama mungkin jamu ya jamu ada yang perlu pakai jamu ada yang nggak perlu ada yang posisinya satu ada posisinya dua burung macam-macamnya terima kasih sudah mendengarkan konten tentang sifat-sifat dari burung mudah-mudahan ini bermaksud bagi rekan-rekan semuanya selamat siang rekan-rekan berjara merpati yes oh ini burung itu tengah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ya selamat menikmati